Intro Halo, CineGrip, balik lagi di Trailer Reaction Mari gue Reshidhari Yang kali ini bakal nonton, bakal reacting ke trailer Untuk salah satu horror yang paling ditunggu tahun ini gue rasa ya Salah satu horror yang paling high profile, paling perkenal Yang bakal rilis tahun 2023 ini ya Yaitu The Nun 2, alias apalagi kalau bukan sequel dari The Nun Bagian dari The Conjuring Universe Yang bakal rilis di US tanggal 8 September Dan bakal nampilin lagi sosok hantu paling ikonik dan paling populer dari seri The Conjuring Alias Falak Gue berani bilang gitu ya Soalnya kalau ngeliat sekarang gue rasa tuh Falak lebih populer daripada Annabelle Coba deh lu liat aja pendapatan dari film-filmnya Lu bandingin dari situ Annabelle Creation tahun 2017 itu dapet 306 juta dolar Banyak banget itu Tapi Annabelle Comes Home sequelnya tahun 2019 itu turun Jadi cuma 231 juta Itu penurunan yang lumayan loh itu Sedangkan Denan tahun 2018 itu bisa dapet 365 juta Alias bisa lebih tinggi dibandingkan Annabelle Creation Yang statusnya adalah film Annabelle paling laris Makanya gue paham banget kenapa Denan itu dibikin sequelnya Dan gue yakin nih disaat gak ada pandemi kemarin Denan 2 ini pasti bakal rilis lebih cepet Walaupun buat gue film pertamanya gak bagus ya Itu film pertamanya Aduh itu salah satu seri The Conjuring yang paling mengecewakan sih buat gue Denan itu kayak kopian murahan Dari gaya-gaya horornya James Wan Jadi sutradadanya tuh kayak berusaha meniru Gimana cara James Wan tuh ngebangun teror secara pelan-pelan Slow burn Tapi pas akhirnya sampe di jumpscare Pasti demit nongol Hasilnya lempeng banget Sedangkan James Wan kan selalu bisa ngasih surprise ke penontonnya tuh Build upnya selalu pelan Tapi kemudian pas demitnya nongol itu kaget Karena caranya unexpected Di Denan itu expected banget Sangat-sangat bisa ditebak Predictable Terus gak kreatif Gak bikin kaget Kayak kopian murahnya James Wan gue liat Ya kalo dibikin ranking 8 film Conjuring Universe Denan tuh gue taruh di 3 terbawah lah kayaknya Nomor 6 tuh The Curse of La Llorona Nomor 7 ini Denan Baru paling bawah masih Annabelle itu Adalah film Conjuring yang paling bikin pusing buat gue Tapi yang gak jauh beda lah 3 film itu sama-sama kurang Sama-sama Lebih banyak bikin gue pusing dan ngantuk Daripada serem atau seru Padahal pas sebelum Denan rilis Gue nungguin banget loh itu Yang pertama jelas karena Falak di Conjuring 2 itu serem Iconic, serem, creepy Ditambah lagi settingnya Denan itu beda banget dibandingkan semua film-film Conjuring Kalo semua film Conjuring mau itu yang main movies Main franchise-nya Atau Annabelle itu kan disini rumah Haunted House formatnya Nah di Denan kan dipindah tuh Dipindah ke Biara Dan tahunnya adalah 1952 Alias yang paling jadul dibandingin film-film lain Itu modal yang cukup sih buat gue untuk munculin horror yang beda, yang fresh Eh tapi ternyata hasilnya sama aja anjir Makanya gue kecewa nonton Denan Ya overall gue pesimis sama proyek ini Gue sangat optimis bahwa gue itu pesimis sama Denan 2 Apalagi sutradaranya loh Gue ngeliat sutradaranya tuh si Michael Chavez Itu gue makin Aduh ini gimana ya Track record si Chavez tuh kan gak bagus-bagus amat Debut film panjang dia itu Layorona Itu kayak gue bilang tadi kan Masuk di 3 terbawah Conjuring Universe versi gue Habis itu dia bikin The Conjuring 3 The Devil Made Me Do It Itu mendingan Tapi tetep kalo lu bandingin sama 2 film Conjuring pertama Film yang ketiga ini penurunan jauh banget Jadi gue gak terlalu antusiasi sebenernya sama ini Mungkin gue malah lebih nungguin itu tuh Insidius minggu depan daripada Denan 2 Tapi ya cobalah Kita tonton dulu trailer untuk Suster 2 Serupan Oke Oke Apa lu apa lu apa lu Apa lu apa lu Apa lu Oh Lumayan creepy loh itu Apa lu 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 Hehehehe Hehehehe Ya Gua gak kaget kok Anjel Dibukti oleh Tuhan Mukanya Falak kan itu Muka asli Oh 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 Oke Apa Apa Aku asli Aku asli Oh Kau Kau menemukan itu Kembali ke Tuhan Mau memperlihatkan apa nih majalahnya nih Muka Falak Hehehehe Sudah saya doka Kayak lukisannya gak nih nongol Ayo Ayo Gua tau Nganong Kan Hmm 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 Well Kalo dari trailer Sebenernya sih keliatan lumayan ya Gua bisa nangkep usaha film makernya buat gabungin dua hal Hal yang pertama itu horror yang megah dan mahal Karena ini sequel ya Pasti jauh lebih gede daripada film pertamanya Sama hal yang kedua adalah nuansa atmosferik Dikek berusaha ngambil jalan tengah di antara kedua hal itu Kayak pas si bocahnya siapa tadi namanya gua lupa Eh Sofi ya Sofi ya Sofi Sofi itu masuk ke lubang Terus dia ngeliat ruangan gelap Dan disitu ada Falak Berdiri gak ngapa ngapain Mukanya gak keliatan Itu lumayan creepy Terus pas si Taisa Farmiga itu Berdiri di tengah gerombolan suster Nah Berdiri di tengah gerombolan suster Yang kemudian tuh mukanya menengadah Dan memperlihatkan kalo muka mereka itu kosong Gelap, hitam Itu juga lumayan creepy adeganya Dan kalo lu perhatiin makin ke belakang tuh Trailernya tuh makin ngeliatin banyak shot CGI Yang lumayan mahal Seolah pamer Kayak gua bilang tadi ya Pamer kalo ini tuh sequel Jadi kita harus nampilin sesuatu yang lebih mahal Lebih gede Lebih megah Dan itu fine Dan sedang seluruhan sih Trailernya looks good Gua juga lumayan suka sama tadi ya Itu adegan yang bakal paling banyak diomongin Dari trailernya gua yakin Pas si Falak itu nongol dari majalah Itu adalah bentuk mempertahankan kehasanya Falak loh Kalo lu inget di The Conjuring 2 kan dia apa ya Menyiratkan kehadirannya yang pertama kali itu lewat tulisan Terus jelas ya lewat lukisan Kalo disini dia nyusun mukanya pake potongan-potongan majalah Itu ya sesuai sama ciri khas dia lah Itulah signature move nya Falak Well rada maksa emang sebenernya harus diakuin kalo lewat majalah itu Dan terlihat sedikit konyol Tapi better lah dibandingkan asal setor muka gitu Kayak di denan pertama kan kebanyakan cuma setor muka Ini better lah At least itu berarti penulisnya mau lebih muter otak Gak cuman asal oke ini waktunya gua memunculkan Falak gitu Cuma ya walaupun gua bilang trailernya keliatan menjanjikan Gak terlumayan Ini harus diinget nih Di antara semua genre horror itu adalah yang trailernya paling bisa menipu Soalnya kualitas teror di horror itu kan bergantung banget sama hal-hal kayak pacing adegan Terus build up moment sebelum penampakan Terus editing itu juga mempengaruhi banget gimana timing jumpscarenya Itu semuanya adalah hal-hal yang beda treatmentnya Antara trailer 2 menit sama film 2 jam Makanya gua yakin lu akan lebih sering terkecoh nih Pada saat lu nonton trailer horror Keliatannya bagus banget, serem banget Begitu ditonton nernyata generik atau malah bikin bosen gitu Itu bakal lebih sering terjadi karena itu tadi Jadi sekali lagi walaupun ini keliatan lumayan Gua gak akan naikin ekspektasi gua Gua masih akan ada di ekspektasi yang sama Tapi kalo lu gimana setelah nonton trailer Denan 2 ini Apakah lu juga merasa oke lumayan Cuman gua harus tetep ngatur ekspektasi gua Atau mah lu semakin antusias Ngeliat kembalinya Falak Silahkan tulis opini lu Apapun itu di kolom komentar Dan seperti biasa Gua ingetin jangan lupa like video ini Subscribe si Nekrip Dan misal pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya Bisa klik tombol supertanks dibawah Seperti biasa, oke? So gua Rashid Hari Sampai ketemu di trailer reaction berikutnya Sampai ketemu di trailer Sampai ketemu di trailer Sampai ketemu di trailer